Empat bedeng kontrakan di Palembang, Sumatera Selatan, Ludes terbakar. Diduga kebakaran ini disebabkan oleh korseleting listrik arus pendek. Inilah rekaman video amatir warga memperlihatkan saat kemunculan asap berwarna hitam keluar dari atas rumah kontrakan milik Deni Surya yang terletak di Jalan Gaya Haji Amat Dalan, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil pada selasa siang. Melihat kepulan asap, warga setempat panik dan langsung memblokade jalan agar tidak menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Api baru dapat dipadamkan setengah jam kemudian setelah tujuh unit mobil petugas pemadam kebakaran turun ke lokasi. Saat ini pihak kepolisian Polsekta Ilir Barat 1 masih melakukan identifikasi untuk mengetahui penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Harus listrik atau ada yang moda? Harus listrik. Satu rumah itu pasang kita juga bukan? Karena dia mati lampu dulu. Oh, mati lampu. Jadi kita lagi dimana tadi kan? Oh, lagi sholat Pak. Lagi sholat. Yang tempat di rumah itu siapa? Mahasiswi atau? Yang tempat di rumah itu orang datang niayam ini. Jadi dia ini ada satu unit rumah, disebelahnya ada empat pintu kontrakan atau kos-kosan. Pada saat kejadian pemilik Indokos dan rumah itu sedang dimana? Ada di rumah, tapi sedang melaksanakan sholat. Tidak lama dengar suara kretek dari suara api yang kebetulan memang bahan baku rumah itu sebagian besar dari papan. Ya, makanya agak cepat terbakar. Ada korban luka enggak, Pak? Sementara dari temuan kita belum ada. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Iansyah, PBTC melaporkan. Sampai jumpa di sasaran. Sampai jumpa. Terima kasih.